Assalamualaikum teman-teman sobat Amo Jumpa lagi Hari ini Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan tetap Sehat, jangan lupa Prokes 3M Ada juga 5M Hari ini Amo Ingin Datang kembali ke bengkel Mangjos, kalau pertemuan Yang lalu Mau mengganti Atau menyerpis Sebleker belakang, mau penasaran Ingin menyerpis Sebleker yang bagian depannya Supaya lebih enjoy Kita ikuti Perjalanannya ya Nah teman-teman Kebetulan Ada Mangjosnya Mangjosnya ada Mangjos Nih, kalau pada Waktu yang lalu Amo kan Sudah mengganti Sebleker belakang ya Enak Amo ingin Lebih empuk lagi Mungkin Sebleker depannya Harus Diservis di servis juga Nah Menurut Mangjos Kira-kira Pak Tolong jelaskanlah Apa Tentang Sebleker depan itu Bagaimana Apa Dan sebagainya Silahkan Kalau untuk masalah Perah kerja Yang lalu Sebelker depan Sama-sama Pakai pelumas Pakai as Dan juga Pakai silah Jadi Kemungkinan Mau yang dapat Mau yang dekat Mangjos Mau yang dekat Mau yang dekat Mau yang dekat Kalau Ada permasalahan Sebenarnya sih Permasalahan yang biasa Cuma dua Sionnya bocor Sama pelumasnya encen Sama seperti yang kemarin Kemarin kan udah Tidak tanguhan Silahnya bocor Sudah diganti Langsung enak Ini untuk yang Yang depan juga Mudah-mudahan Mudah-mudahan aja Problemnya Nggak begitu sulit Supaya bisa Kita Pengerjaannya cepat Dan Rekan-rekan Adik-adik Yang Yang baru Pemula Bisa Mempelajari Sambil Sarang-barang Tutorialnya Tutorialnya Nanti Mudah-mudahan aja Silahnya Nggak bocor Kalau ini aja Kemungkinan Kemungkinan lah Ada dua macam itu Dan Insya Allah Kualitasnya Nanti Bisa Bisa Enak lagi Bisa Seperti Bawaan Semula Gitu ya Mangjos ya Nanti langsung Praktik Untuk tutorialnya Ayo kita Sama-sama aja Kita kontrol dulu Apa-apanya Kalau udah Teruat Kita langsung Pengerjaan Eksekusi Ikutin aja Setelah Setelah Kita buka Dulu Kita Tumpangin Borokannya Sama kita Lihat Sialnya Masih Bagus Ini Kemungkinan Kelumasnya Ini aja Yang udah Encer Karena Mungkin Ini Motor Udah Bertahun Tahun Ini Dulunya Tahun 93 Kalau gak 97 97 Supaya Lebih Enak Lagi Jadi Si Kelumasnya Harus Diganti Jadi Bahannya Dicopot dulu Ya Dicopot dulu Dicopot dulu Ya Ini Untuk Atas Dua Untuk Membuka Baut Pembuangan Olinya Itu Posisinya Di Dalam Sini Itu Apa Pakai Pakai As Kesana Supaya Apa Untuk Menahan Jadi Tidak Muter Tidak Perputar Di Posisinya Di Dalam Kunci Sangat Mudah Nanti Nanti Akan Saya Sebutkan Alat Alat Yang Dipakai Yang Diputukan Untuk Cara Tidak Tidak Ini Sudah Kotor Encer Sudah Encer Bau Lagi Ini Kalau punya Kio Tarik Sampai Sampai Ngejrot Begitu Untuk Langkah Kedua Kita Buka Baut Ini Yang Menghalangi Pembukaan Baut Untuk Memasukin Olinya Sangat mudah Dengan Menggunakan Konsep 10T Atau Konsep 10 Biasa Juga Bisa Tapi Untuk Lebih Enaknya Kita Pakai Konsep 10T Karena Bebannya Mungkin Ada Yang Terat Kuat Jadi Kalau Sudah Pakai Konsep 10 Ini Sudah Pasti Sudah Pasti Enak Lalu Kita Sediakan Konsep 17 Konsep 19 Mbak Joss Konsep Konci Ini Menggunakan Konci 22 22 22 22 22 22 Selamat Mudah Sekali Kalau Pakai Alat Pakai Kuncinya Yang Yang Tepat Yang Benar Sangat Mudah Enggak Susah Terus Sper Part Di Motor Juga Enggak Bakalan Ada Yang Rusak Kalau Sampai Tentu Yang Benar Yang Sering Dipak Sama Orang Orang Tentu Kuncinya Kunci Yang Enggak Pas Kunci Tidak Asal Kunci Kunci Yang Seharusnya Jadi Kualitas Nanti Di Hasilnya Juga Enggak Bakal Enak Untuk Menhilangkan Noda Bau Ini Kita Akan Cuci Dulu Pake Benzin Dimasukkan Bensinnya Ke Lopan Iya Betul Menguras Menguras Sisa Sisa Oli Bensin Bensin Kelahir Oh Langsung Bersih 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 Tanpa Kita Harus Kupal Diluar Kita Langsung Mencuci Aja Di Dalam Disini Berarti Itu Sambil Mencuci Pairnya Ya Menguras Kan Kalau Oli Itu Sama Bensin Kalah Tempat Kita Kerjakan Langsung Itu Kita Sebul Sama Bensin Langsung Bersih Sekarang Tahap Pembukaan Sudah Beres Membongkar Sudah Beres Pencucian Sudah Beres Kita Mambil A B2 Untuk Pemasangan Untuk Pemasangan Kita Masukin Lagi Ini Baut Yang Di Bawah Baut L 12 12 L 12 Kita Pasangin Lagi Cocok Tutup Tutup Di Bawah Tutup Tabung Ya Mang Joss Apa Itu Dipegang Bagian Atas Untuk Untuk Menahan Oh Untuk Menahan Jadi Yang Bawah Terus Dia Enggak Muter Hmm 核 Kaynam Teper 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 Ch supp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk bebek kita bisa kasih setengah-setengah jadi kalau bebek cukup satu botol untuk dua tabung itu kalau untuk ini juga bisa sih kita dilebih dari sini tapi takutnya agak keras atau gimana kita kasih tiga perempatnya ya untuk cara masukin lagi nih kita siapin corong jadi kita tinggal sangat mudah sekali lah sesuai takaran yang tadi ya kalau yang ini untuk kromasnya kita kasih takarannya seperti ini jadi kan ada gerak satu kita kasih yang gerak yang di atas yang ini juga sama jadi ukurannya sama di tabung itu jadi ini sangat penting untuk kalau nggak sama takarannya nantinya bisa keras sebelah jadi terdampak sama terdampak sama sobleker terus sama troda depan juga karena nggak begitu nyaman nggak begitu enak lah ketuk lagi ya iya diketuk lagi untuk awalnya kita pakai pasis 10T dulu oh tidak langsung ya tidak langsung kita paut yang ininya kita paut yang lagi oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.